nah jangan lupa buat teman-teman yang belum bergabung di grup Facebook sharing aneka resep makanan kue dan roti segera bergabung ya karena disini ada resep papa yang akan berbagi dan belajar bersama-sama serta ada banyak teman-teman yang mantap-mantap sekali di dunia perbackingan baik kek makanan atau kue dan roti jadi disini teman-teman bisa bertanya atau memposting hasil backingan teman-teman dan berbagi resep pokoknya disini penting banget dia grupnya resep papa juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di video di grup ini jangan lupa Hai apa gabung di grup Facebook sharing aneka resep makanan kue dan roti kemarin banyak yang tanya bagaimana sih cara pakai ovat nangkring agar permukaan atasnya itu kecoklatan dan kering karena sering terjadi permukaan atasnya masih basah dan lembek nah ini teman-teman resep papa pakai oven tangkring yang menggunakan dudukan arang seperti ini banyak yang salah persepsi bahwa kalau yang dudukan arang ini harus harus atasnya agar kecoklatan itu dikasih arang atau bara api itu masih salah persepsi ya padahal ini enggak perlu dikasih bara api agar kalau untuk memanggang kek atau roti agar kecoklatan dan kering bara api fungsinya itu biasanya untuk membuat kue-kue basah seperti legit lampu engkak ketan maksuba nah itu baru dikasih bara gunanya agar permukaan atasnya itu agak gosong kalau itu tapi kalau untuk kek itu enggak perlu cukup sediakan ganjelan ini pakai kayu-kayu kalau yang putaran hawa yang di lubang-lubang kemudian ada tuas pembuka putarannya kita buka setengah kalau untuk roti dari awal sampai selesai kita buka tapi kalau untuk kek kita pak tutup dulu baru pertengahan matang misal 30 menit 15 menit atau 10 menit sebelum matang kita buka fungsinya agar permukaannya jadi kering dan kecoklatan nah caranya kalau yang ini kita buka seperti ini kita ganjel ganjelnya pakai kayu bentar ini resep apa satunya megang HP ini nah seperti ini ya jadi agar permukaannya kering itu kita angkat ini kemudian kita ganjel lebih bagus empat sisi jadi satu dua tiga empat jadi rata ini fungsinya sama seperti putaran hawa kalau harus membuka tuasnya jadi lubangnya kita buka setengah nah kita ganjel seperti ini diseimbangkan ini karena sudah panas ya nah jadi seperti ini dengan diganjel ini di sebelah sini ini ada selah-selah ruang udara yang keluar sehingga oksigen masuk gimana ya ribet ya kalau ribet maaf ya sehingga oksigen masuk dan membuat permukaan kek itu bisa kering jadi yang membuat kering itu ada persirkulasi udara secara gampangnya lah ada sirkulasi udara yang masuk sehingga permukaan kering kita analogikan seperti ini ya teman-teman kalau roti itu ditaruh di ruang terbuka gak usah apa dalam hitungan jam pasti kering kan beda kalau dipungkus di plastik dia akan tetap kondisinya lembab dan gak kering itu pun sama dengan oven seperti ini jadi agar kering kalau kita buka tuasnya seperti ini jadi ada sirkulasi udara yang masuk itu nah ini sudah suhunya kurang lebih di 180 ini kayaknya di indikator termometernya kita akan masukkan nah berapa menitnya kita belum tahu kita akan nanti saya akan kasih tahu di terakhirnya nah ini kira-kira baru 7 menitan nah sebelah sini sudah kecoklatan sebelah sana belum jadi kita akan balik ya atau tukar posisi semoga berhasil kita akan tukar posisi coba teman-teman bisa lihat sininya sudah kecoklatan dan sebelah sana baru mulai nah seperti ini biarkan hingga yang sebelah sini juga coklatan biar rata nah ini kurang lebih sudah 10 menitan atau 10 atau 11 menit ya kita bisa angkat nah seperti ini hasilnya ternyata sukses pakai oven tangkring jangan lupa kita hentak-hentakan kita lihat j personas ternyata sukses pakai oven tangkring ternyata sukses pakai oven tangkring ternyata sukses pakai oven tangkring nah seperti ini jadi tekniknya situ seperti itu ya menggunakan api sedang kalau di termometer sekitar 180 dan ininya diganjel diganjel nah ketika sudah yang kan paling apa yang pertama gosong sebelah sini ketika ini sudah kecoklatan dan ini kita balik jadi merata ini yang untuk oven tangkring sudah saya sudah panas ini saya akan taruh di rak yang atas ya ini di rak yang paling atas dengan api sedang ini api sedang kemudian waktunya kurang lebih 20 menit nah kita menggunakan waktu kurang lebih 20 menit dan ini untuk oven tangkring ini dudukan atasnya ini saya berikan jelan agar api apa panasnya itu ini keluar apa masuk udara dan panasnya mengarah ke atas sehingga cepat kecoklatan kita akan oven menggunakan oven tangkring ini kita masukkan nah ini sudah saya masukkan kita akan oven hingga matang nah ini sudah matang sudah kecoklatan kita akan angkat dan olesi dengan margarin nah ini kita tinggal olesi dengan margarin seperti ini agar dia lebih lembab dan tidak terlalu kering karena airnya terhalang oleh minyak dari margarin ini sebenarnya tidak dikasih juga tidak masalah asal adonannya kalis maksimal profilnya tepat ketika dingin dia akan lembut sendiri oke kita tutup dulu jadi kita tidak dari awal ini resep apa sudah panaskan dengan api sedang cenderung agak kecil cenderung kecil ya sedang cenderung kecil tapi tidak kecil kalau di temperatur disini sekitar 150-160 derajat tapi tetap harus sesuaikan dengan oven masing-masing oke kita buka nanti kita masukkan dulu ya taruh di rak tengah nah ini sudah selesai nah taruh di rak tengah dulu ini suhu kira-kira 160 derajat kalau di ini sesuaikan kalau pakai oven listrik teman-teman bisa gunakan 170 atau 180 ya tetap sesuaikan kemudian kita akan panggang kurang lebih 30-40 menit paling di tengah-tengah ringnya sekitar 30-35 menit prediksi sudah matang ini kita tutup dulu nah ini kita tutup dulu biarkan seperti ini nanti kira-kira 15 menit atau 10 menit sebelum matang kita naikkan biar permukaannya kering oke kita tunggu hingga matang nah teman-teman ini kurang lebih sekitar sudah jalan 25 menit ini kira-kira 10 menit lagi sebelum matang saya akan buka ininya penutupnya bukan dibuka sih diangkat kita ganjel woy gak kelihatan ya nah nah seperti ini jadi kita biarkan kira-kira 10 menit lagi baru ini sudah matang tuh teman-teman lihat dari ini sudah naik coba kita lihat dari dekat ya nah seperti ini tuh sudah penuh oke kita tunggu biarkan hingga matang nah ini sudah kurang lebih 40 menit ya ini sudah matang kita akan angkat kalau mau teman-teman permukaan atasnya mau lebih kecoklatan lagi teman-teman bisa naikkan sedikit suhunya pas tadi ketika dibuka tuasnya atau maksudnya naikkan apinya jangan dari awal karena nanti retak parah kalau tapi kalau bagi yang suka atasnya retak gak masalah oke kita akan angkat kita pindahkan nah ini bentuknya setelah matang bagus sekali permukaannya kering dan sedikit kecoklatan mantap sekali nah selanjutnya kita balik dulu nah seperti ini kita angkat nah gampang kan gak perlu dientak-entak langsung mulus seperti ini nah ini seperti ini kita balik nih ini lembut belum nih gak ada yang sompal apa sompal sompal nah kita balik lagi posisinya nah ini mantap sekali kan kita biarkan hingga dingin dulu baru kita potong dan icip-icip nah tuh besar ini ukuran 24 cm dan rasanya enak banget oke selamat selamat